Sampai kekini saya tidak pernah menjelaskan diri, tapi saya tidak ingin menjelaskan diri. Kenapa saya tidak menjelaskan diri? Karena ada kebersamaan, pekerjaan diri, bahwa ada tantangan yang sama, ada kepentingan yang sama, dan tidak bisa diselesaikan orang seorang, maka harus bersama dengan keberadaan kooperasi, untuk menyelesaikan tantangan yang sama. Dan dasarnya itu berterima kasih sering dasar bagaimana keberadaan kooperasi bisa tetap seperti wadah perjuangan, sebagai wadah perusahaan. Itu sangat-sangat. Makanya yang perlu anda berpaksa, itu akan menghadapi keberadaan kooperasi. Maka gerada kooperasi harus bagi untuk berdepan. Ini adalah kekangan agar tidak terjadi krisis. Atau negara bisa terjadi krisis. Adakan itu krisis. Ibu Anu tidak berpaksa kepentingan bersama COVID dan mereka tidak berhubungan sosok. Kata mereka bukan kata saya. Menumpangnya sosok untuk menumpang. Berikan tugas menanticipasi kepentingan tersebut. Maka saya sudah terpaksa. Karena darah dari saya sebagai wadah kooperasi. Ini saya kan darah dari saya ada tiga. Ada kooperasi, ada kooperasi, ada kooperasi. Ada kooperasi, ada kooperasi. Sehingga kebutuhan yang di depan masih menghadapkan kesempatan yang dipercaya. Yang dipercaya. Dan insya Allah mudah-mudahan. Dan hal seperti itu yang sudah terakhir tadi. Jangan lagi sambung lagi.